masih ingat 10 tanda besar kiamat ini masih ada hubungannya dengan al-mahdi ya 10 tanda besar kiamat hanya akan muncul kalau simpulnya dipotong masih ingat tadi simpul itu apa pak yang menyebabkan terjadinya tanda besar kiamat yang pertama simpulnya itu adalah bumi mengalami hantaman meteor para astronom mereka mengungkapkan fakta dan NASA juga menjelaskan bahwa bumi kita sekarang ini ada di tengah-tengah arus sungai meteor bahkan di Newwise sudah ditemukan sekarang ini 12 ribu lebih meteor-meteor yang panjangnya ratusan meter dan bahkan ada satu yang hitam gelap, besar meluncur menuju bumi menurut NASA sampai sekarang masih aman gak akan ada yang kena kata NASA tetapi bapak ibu kenapa mereka hari ini telah melakukan persiapan yang serius apa persiapan mereka Amerika di 2012 telah menyelesaikan pembuatan bangunan bawah tanah yang disebut dengan bungker raksasa satu bungker itu dapat menampung 500 ribu manusia di dalam bungker itu disediakan fasilitas hidup yang dapat menghidupi 500 ribu manusia bertahan selama masa satu tahun dan itu sudah bungker yang keenam dibuat oleh Amerika orang yang akan berhak masuk ke dalam bungker pun sudah ditentukan sekarang sudah jelas seperti siapa orangnya itu adalah orang-orang yang lulus menurut illuminati siapa yang pantas masuk sudah dijelaskan seperti siapa orangnya kenapa mereka persiapkan rusia juga mempersiapkan 3 bungker rusia punya inggris sudah punya belanda punya australia punya bahkan tetangga kita senggapur bungker raksasa mereka bisa menampung 250 ribu manusia sudah selesai dibangun 10 tahun yang lalu kenapa mereka mempersiapkan bungker ternyata 43 tahun yang lalu telah diumumkan kepada dunia oleh NASA bahwa 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor ini arus sungai meteor pak ya arus sungai meteor bumi kita 2013 ini diumumkan 43 tahun yang lalu ya 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor melintas selama 4 tahun baru akhir 2016 bumi kita baru keluar nah meteor yang ada di ruang angkasa yang akan dilintasi oleh bumi kita jumlahnya ratusan juta meteor kecepatan meteor di ruang angkasa adalah 120 ribu kilometer per jam kecepatannya 120 ribu kilometer per jam kekuatan meteor ledakannya ini tergantung kepada besar kecilnya meteor tersebut apa? di dalam Al-Quran di 5 surat menjelang kiamat surat Sabah surat Ad-Duhan surat Al-Muluk surat At-Tur surat Al-Hadid di 5 surat Allah mengumumkan menjelang kiamat kalian di bumi akan mengalami jatuhnya benda-benda langit yang menyebabkan keributan yang besar di muka bumi ketika mereka melihat pecahan langit masuk ke dalam bumi mereka berkata sahabu markum itu adalah awan yang bertindih-tindih secara teorinya tepat Michael Penn menyebutkan pakar senior astronomi dunia beliau menjelaskan bahwa ketika ketika satu meteor menghantam atmosfer bumi kita sebagai pelindung dan apa? benteng pertahanan bumi kita dihantam gedung apabila meteor ini besar satu bumi bisa mendengarkan suaranya suara gelegar yang besar di langit setelah itu meteor ini melaju menembus pertahanan lapisan bumi yaitu meteor ini menyebabkan dia terbakar saat dia terbakar menimbulkan asap yang teramat sangat tebal bagian luar yang terbakar ini dari meteor ini akan lepas satu persatu menjadi meteor-meteor kecil inilah yang menjadi hujan meteor dalam film kiamat 2012 masih ingat? bagaimana meteor yang kecil-kecil itu menembus gedung-gedung bukit-bukit segala macamnya itu adalah bagian lapisan kulit bagian dalamnya mengandung side ride bagian dalamnya mengandung side ride apa itu side ride? yaitu bahagian daripada meteor yang berupa zat dari zat besi saat dia menembus lapisan pertahanan bumi side ride ini menimbulkan gelap medan magnet yang sangat kuat pak akibatnya seluruh besi-besi yang ada di muka bumi seluruh logam-logam yang ada di bumi terinduksi oleh medan magnet yang dihasilkan oleh meteor ini maka mobil kita mesinnya dari karet dari plastik apa dari apa tuh? dari besi dia lengket antara satu dengan yang lain di starter mobilnya gak bisa lagi pesawat juga begitu semua mesin-mesin pabrik-pabrik industri-industri berhenti kapal tempur pesawat tempur segala macamnya berhenti nah kau muslimin yang kami muliakan begitu juga side ride ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi akibat seluruh listrik dan sinyal dibuatnya padam hp bapak yang cantik-cantik udah gak berfungsi lagi internet tv segala macam yang lain sudah tidak berfungsi lagi selesai sudah berakhir sudah teknologi berhenti nah hantaman meteor kalau garis diameternya kata Mitchell Penn satu dua kilometer saja garis diameternya dua kilometer saja kekuatan ledakannya sama dengan sejuta kali lipat bom nuklir yang pernah jatuh di Nagasaki dan Hiroshima satu juta kali lipat kebayang gak tuh saat meteor ini jatuh ke laut menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan kutub ini akan meleleh untuk selama-lamanya air laut naik ke permukaan setinggi 7 meter lagi 20% pulau-pulau di Indonesia akan tenggelam kota-kota besar di dunia yang dibangun di tepi pantai akan hilang New Zealand Florida Chicago Jakarta Kuala Lumpur Singapur lain-lainnya tenggelam dan ini yang sebut oleh Rasulullah di akhir zaman akan terjadi hujan meteor banyaknya penenggelaman bumi kota-kota akan banyak perubahan bentuk lengkap sekali tiga terjadi Pak dimulai dengan jatuhnya meteor oke jatuhnya meteor ini Nabi sebutkan ditandai dengan pada umatku terjadi tiga tiga ulah tiga perangai apabila umatku sudah melakukan yang tiga ini maka meteor akan jatuh kalau meteor jatuh Pak banyak negeri-negeri yang tenggelam sebab apa terjadi dukon dukon itu panas gak dukon itu panas gak panas sekali kayak dalam open dukon ini sampai gak ke kutub utara kutub selatan otomatis air kutub meleleh gak es meleleh naiklah laut naiklah laut apalagi ahli bumi sudah menjelaskan lima tahun terakhir ini air laut telah naik secara signifikan dari permukaan telah terus naik 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 bumi kita mengalami penyungsangan sekarang kutub utara kutub selatan tahun demi tahun kutub ini mulai bergerak 2014 kutub ini telah bergerak meninggalkan tempatnya sejauh 670 km 2015 lebih jauh lagi makin lama bumi ini makin terus berputar otomatis Arab mulai diajak untuk menggantikan posisi kutub utara kutub selatan pantasan Arab lima tahun terakhir sudah mulai turun selju Siberia kemudian akan sejajar dengan kutub terbaru lalu kutub yang lama yang disini ada gunung es disini ada gunung es karena mereka semakin mendekati daerah yang tersering terkena matahari ini juga meleleh airnya betul tidak maka kalau muslimin wajar kalau laut terus naik sekarang terus naik dimana-mana sangat mudah terjadi banjir ditambah lagi nanti adanya pengaruh duhon kalau meteor itu jatuhnya itu bukan ke kutub anggaplah ke daratan dan tepat nanti akan jatuhnya di daratan kalau jatuhnya di daratan terjadi duhon terjadi duhon panasnya duhon akan menjadikan kutub itu meleleh dan air pun naik ke permukaan Rasulullah bersabda s.a.w. fihadhil ummah khasfun wa maskun wa qadfun pada umat ini nanti akan terjadi banyak penenggelaman negeri-negeri kota-kota banyak tenggelam wa maskun akan banyak terjadi perubahan bentuk saya udah jelaskan tadi dampak ilmiahnya kenapa orang-orang menjadi berubah jelek khususnya orang-orang kafir kalau bapak ada menyaksikan film polosal seperti lord of the ring lihat bagian musuh-musuh itu kan ok jelek-jelek semua kan mereka itu terinspirasi oleh hadis-hadis nabi loh pak bagian yang bagus-bagusnya wajahnya masih oke-oke padahal itu adalah orang-orang beriman istilahnya kalau kita-kitanya dan terjadilah hujan meteor para sahabat bertanya ya rasulullah kapankah yang tiga ini terjadi hujan meteor awas bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang sahabat bertanya wa matadhak ya rasulullah wahai rasulullah kapankah itu akan terjadi hujan meteor perubahan bentuk tenggelamnya banyak negeri-negeri dan kota-kota kapankah itu terjadi ya rasulullah jawaban nabi adalah apabila penyanyi-penyanyi wanita dari kalangan umatku sudah bermunculan di mana-mana sudah apa belum yang kedua kata nabi apabila musik alat-alat musik sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana umatku menghalalkan musik umatku menyukai musik sudah apa belum wa syuribatil khumur apabila umatku sudah menyebar khamar mudah didapat di mana-mana mudah dijangkau di mana-mana benda-benda memabukkan khamar menyebar di mana-mana la hawla wa la quata illa billah jika tiga perbuatan ini sudah dibuat oleh umatku kata rasulullah tunggu meteor akan jatuh akibatnya banyak negeri-negeri yang tenggelam terjadi duhan yang membuat perubahan bentuk la hawla wa la quata illa billah ila aliyyil azim meteor adalah kunci untuk terjadinya tanda besar kiamat yang ke dan untuk tanda-tanda jatuhnya meteor sudah ada belum tanda-tandanya sudah tinggal nunggu apa bapak sekarang tidak perlu nunggu apa-apa yang paling penting pastikan apa persiapan saya itu yang penting apa amalan saya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton